Sementara itu, sodara jadwal peralihan TV analog ke digital atau ASO di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar tahap pertama mulai diberlakukan 30 April 2022 mendatang. Sehingga bagi warga yang menggunakan TV analog, dihimbau segera untuk membeli perangkat set-top box agar dapat menikmati seran TV digital dengan kualitas gambar dan suara yang bersih. Jelang pembelakuan migrasi TV analog ke TV digital atau ASO, lembaga penyaran swasta di Aceh terus mendistribusikan set-top box gratis kepada warga kurang mampu yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pembagian set-top box gratis kepada warga miskin terus dilakukan lembaga penyaran swasta ini, agar saat pemerintah mematikan analog tahap pertama yang dijadwalkan pada 30 April mendatang, warga sudah dapat menimpati TV digital dengan kualitas gambar yang bersih dan suara yang cernih. Bersamaan dengan pembagian set-top box gratis kepada warga miskin sesuai dengan data keluarga harapan dari Kementerian Sosial, petugas teknisi transmisi LPS di Banda Aceh juga melakukan sosialisasi kepada warga terhadap program ASO. Membagikan STB kepada masyarakat dan sekalian sosialisasi tentang migrasi TV analog ke TV digital. Jadi pembagian ini tadi sudah diterima oleh Ibu Nini Suryani dan Alhamdulillah video dan audienya sudah diterima dengan baik. Bagi warga kota Pada Aceh dan Aceh Besar yang masih menggunakan perangkat televisi analog, tidak perlu harus membeli TV yang baru. Anda cukup menambahkan perangkat set-top box gratis dan tidak memerlukan parabola khusus setelah menerima sinyal digital. Namun untuk perangkat TV digital tinggal mengubah pengaturan pada remote pilih auto scan.